Anda menyaksikan News Update bersama saya, Julita Telawang Banua. Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi menjatuhalkan pemeriksaan sejumlah saksi terkait kasus korupsi penggunaan dana bansos yang melibatkan Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho beserta istrinya. Dan untuk informasi selengkapnya akan disampaikan reporter Nori Utari. Ya, Nori, bagaimana upaya KPK dalam menuntaskan kasus ini? Nori. Ya, Julita sebelumnya akan kami sampaikan mengenai agenda pemeriksaan KPK yang akan dilaksanakan pada hari ini dan pemeriksaan ini masih berhubungan mengenai kasus yang terjadi di pemerintahan daerah Sumatera Utara. Dan rencananya pada hari ini KPK akan memeriksa tiga orang, diantaranya adalah Ketua DPRD periode 2014-2019 yaitu Ajib Syah, lalu juga ada Saleh Bangun dan juga Haidiri Tonga. Dan ketiga orang ini diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan swap yaitu persetujuan laporan pertanggung jawaban Gubernur Sumatera Utara periode 2012-2014 dan juga mengenai penolakan hak interpelasi 2015 yang akan atau ingin menurunkan Gubernur Sumatera Utara yaitu Gatot Pujo Nugroho. Dan dari ketiga orang yang kami sebutkan ini baru terlihat Saleh Bangun yang hadir di KPK dan saat ini dirinya masih diperiksa di KPK. Dan selain itu Julita juga yang kita ketahui bersama bahwa Gubernur Sumatera Utara non-aktif yaitu Gatot Pujo Nugroho dan juga istrinya yaitu Evi Susanti beberapa hari yang lalu baru saja mengajukan permohonan yaitu berupa kerjasama dengan KPK sebagai justice kolaborator dan surat tersebut telah disampaikan dan telah diterima oleh KPK. Namun saat kami menanyakan hal tersebut kepada PLT Ketua KPK yaitu Johan Budi ia menyatakan bahwa dirinya belum menerima secara langsung surat tersebut. Kalaupun Gatot Pujo Nugroho mengajukan diri untuk bekerjasama dengan KPK harus ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi oleh Gatot Pujo Nugroho diantaranya adalah Gatot Pujo Nugroho dan juga istrinya Evi Susanti harus mengakui kesalahan mereka yaitu memberikan suap kepada Hakim Petun Sumatera Utara. Selain itu juga Gatot Pujo Nugroho selama melakukan pemeriksaan dengan KPK harus bersikap atau secara kooperatif dan dirinya juga masih melihat atau melihat secara langsung apakah hal tersebut telah dipenuhi oleh Gatot Pujo Nugroho. Selain itu juga Julita Johan Budi juga menyinggung mengenai permasalahan petrol yang kita ketahui bahwa sebelumnya Menteri ISDM yaitu Sudirman Said sudah memberikan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kasus petrol kepada KPK dan saat ini KPK masih menelusuri dan juga mempelajari dokumen tersebut termasuk mengenai audit dari BPK. Dan berikut pernyataan Johan Budi terkait kasus petrol. Saat ini KPK sedang tahap apa yang disebut dengan kebaket pengumpulan bahan keterang. Ada sejumlah dokumen yang sedang diterang, ada sejumlah pihak yang sedang dipintai keterang. Kalau dalam pembukuan aset-aset itu akan dilakukan pembukuan aset petrol. Belum ada orang baru. Belum, kamu pertanyaannya sudah jauh ke depan. Itu mah ini masih dalam kaitan dengan bulban ket. Termasuk menjawab pertanyaan dia untuk berapa waktu lama menyimpulkan kan. Nah ini tergantung dari hasil itu. Kita kan belum jauh. Ini berarti kan jawaban saya. Sekarang yang sedang dilakukan adalah ini kan masih kulbaket. Jadi sifatnya kan terbukul. Kulbaket itu sekarang sedang melakukan hadian sejumlah kelas, sejumlah dokumen. Sekarang sedang dilakukan sejumlah permintaan keterangan kepada pembukuan. Terima kasih Nori Utari atas informasi Anda dari gedung KPK Jakarta Selatan.